Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar anak-anakku semuanya Khususnya Siswa dan siswi kelas 10 Jurusan RPL maupun multimedia Di SMK Negeri 64 Jakarta Kita sudah memasuki materi di semester genap ini Yaitu mengenai penerapan perangkat lunak Pengolah gambar bitmap atau raster Di kompetensi dasar 3.9 Kali ini saya akan menjelaskan Apa itu bitmap Format gambar dengan basis bitmap Mungkin yang lalu kita pernah mempelajari Mengenai pektor Pada kompetensi dasar ini Kita belajar mengenai bitmap Oke langsung saja ya Kita ke materi Coba kalian perhatikan Pada gambar Di monitor ini Di sini ada gambar 1 dan 2 Menurut kalian mana Dari kedua gambar Yang merupakan sebuah gambar bitmap Coba kalian perhatikan Dari perbedaan Dua jenis gambarnya Ternyata pada gambar nomor 2 Itu yang merupakan Sebuah gambar yang berorientasi Atau berbasis Baitmap Kenapa Nanti kita akan jelaskan Mengapa Ini dinamakan dengan Gambar bitmap Nanti Sama-sama kita Belajari Kita jelaskan Di slide berikutnya Sebelumnya Ini yang harus kalian pahami Nanti kalian akan mengerti Mengapa gambar Sebelumnya dikatakan Bitmap Gambar bitmap adalah Gambar Yang dibentuk dengan Raster Pixel Dot Titik Atau point Koordinat Semakin banyak jumlah titik Yang membentuk suatu grafis Bitmap Berarti semakin tinggi Tingkat kerapatannya Hal ini menyebabkan Semakin halus Citra Grafis Tetapi Kapasitas file-nya Semakin besar Nah Dari pengertian bitmap ini Kalian harus garis bawahi Bawah Bitmap itu Dibentuk Dari Susunan Titik Atau piksel Jadi semakin banyak titik Titik-titik Yang membentuk sebuah Pola gambar Kerapatan titik itu Maka semakin jelas Resolusi Dari sebuah gambar Bitmap Makanya Untuk pola gambar Yang ini Dikatakan Bitmap Karena ini Tersusun dari Berbagai macam titik Pixel Jadi bukan Garis Kalau faktor itu Tersusun dari Garis Oke Bisa dipahami Next Disini ada Empat jenis Kategori Gambar Bitmap Yaitu Lineart Grayscale Multitones Dan yang keempat Adalah Full Color Kita bahas Lineart disini Tandanya adalah Merupakan Sebuah gambar Yang hanya Terdiri dari Dua warna Nah ini adalah Gambar Bitmap Faktor juga ada Seperti ini Tapi disini Kita membahas Mengenai Bitmap Yaitu Kategorinya Lineart Yang pertama Yaitu Dua warna Yang terdiri Dari dua warna Biasanya Hitam Dan putih Nah gambar Jenis ini Dijadikan gambar Bitmap Karena komputer Hanya menggunakan Satu bit Warna hitam Yang membentuk Gambar warna putih Sebagai latarnya Seperti ini Untuk Mendefinisikan Masing-masing Pixel Yang ada Pada gambar Lineart Yang kedua Yang kedua Yaitu Grayscale Yaitu Sebuah image Dua gambar Yang terdiri dari Bermacam warna Abu-abu Dalam Menghasilkan warna Hitam Dan putih Ini ada Abu Ada hitam Ada putih Jadi Tidak ada Warna Grey Grey itu Asal kata Dari Abu-abu Grayscale Grey Itu adalah Abu-abu Oke next Multitones Multitones Terdiri dari Dua warna Atau lebih Gambar Multitones Yang biasanya Digunakan adalah Dua tons Yang biasanya Terdiri dari Paduan warna Hitam Dengan warna Khusus Fenton Scalor Warna yang digunakan Pada gambar Di atas Adalah Waduan dari Warna hitam Dengan panus Warm Red Jadi Warna merah Yang agak Panas Warm itu Panas Nah ini Adalah Unsur Warna Dua Atau Lebih Oke Nah yang keempat Yaitu Kategori Full Color Full Color Di sini adalah Merupakan Gambar yang memiliki Warna yang Tampak Realistis Informasi Warnanya itu Sangat Realitis Sesuai dengan Haslinya Nah ini adalah Hasil Jepretan Langsung Dari sebuah Gambar Yang kalian ambil Dari kamera Biasanya Nah ini adalah Full Color Oke next Sekarang kita Mengenal Lebih dalam Mengenai Bitmap All About Bitmap Semua Tentang Bitmap Yang pertama Ada Pixel Yang kedua Ada Resolusi Dan yang ketiga Ada Intensitas Oke Apa itu Pixel Pixel Di sini Adalah Tadi yang sudah Saya Katakan Bahwa Pixel itu Adalah Titik Ya Atau Dot Kalau Istilah Internet Jadi Pixel itu Jika kita Kita melihat Foto Atau Gambar Yang ada Di Komputer Maka Gambar Tersebut Sesungguhnya Adalah Kumpulan Dari Ribuan Titik Jadi Pixel itu Adalah Sebuah Titik Yang sangat Kecil Dan Tiap Titik Tersebut Mempunyai Satu Warna Dan Bergabung Dengan Pixel Pixel Yang lain Jadi Merapat Semakin Banyak Pixel Semakin Rapat Sebuah Titik Dot Pixel Sebuah Gambar Maka Intensitas Resolusi Sebuah Gambar Itu Akan Semakin Bagus Jadi Intinya Bitmap Itu Gabungan Dari Titik Titik Makanya Kalau Kita Perbesar Kadang Itu Kepecah Itu Kekurangan Dari Bitmap Gambarnya Next Apa Yang kedua Resolusi Jadi Resolusi Adalah Jumlah Pixel Per Sentimeter Disebut Sebagai Resolusi Resolusi Itulah Yang Menentukan Kualitas Dari Gambar Yang Dihasilkan Gambar Yang sering Kita Lihat Dalam Komputer Umumnya Mempunyai Resolusi 72 Pixel Per Inci Atau Disingkat Dengan DVI DVI Itu Apa Dot Per Inci Jadi Berbedanya Pixel Dengan Resolusi Pixel Itu Adalah Sesuatu Yang Membentuk Sebuah Gambar Sedangkan Resolusi Adalah Hasil Atau Gabungan Dari Bentukan Sebuah Pixel Itu Resolusi Jadi Semakin Banyak Pixel Maka Resolusi Itu Semakin Besar Jadi Resolusi Itulah Yang Menentukan Kualitas Dari Gambar Jadi Kumpulan Dari Ribuan Atau Bahkan Jutaan Pixel Atau Titik Itu Adalah Resolusi Oke Next Lalu Intensitas Intensitas Adalah Pixel Pixel Yang Membentuk Gambar Tersebut Memiliki Warna Warna Tertentu Dan Jumlah Warna Yang Boleh Dimiliki Oleh Suatu Gambar Dinamakan Intensitas Biasanya Dikenal Dengan Istilah 256 Warna High Color Dan 16 Juta Warna Atau Color Gradasi Abu Abu Grayscale Serta Hitam Putih Atau Black And White Itu Intensitas Adalah Membentuk Gambar Tersebut Pixel Pixel Yang Membentuk Gambar Tersebut Memiliki Warna Warni Tertentu Jadi Sebuah Paduan Corak Warna Warni Nah Itu Adalah Intensitas Sebuah Gambar Mengenai Perangkat Lunak Pengolah Grapis Hitme Banyak Jenis Dari Sebuah Aplikasi Yang Mendukung Untuk Pengolahan Desain Gambar Yang Berbasis Midmate Ada Find Ada Corel Photo Find Ada Photoshop Kita Disini Akan Membahas Mengenai Photoshop Jadi Ada Photoshop Adalah Software Pengolah Gambar Foto Yang Sangat Lengkap Ini Sudah Familiar Tentunya Kalau Para Pengguna Editor Editor Photo Yang Berbentuk Bitmap Atau Raster Dengan Fasilitasnya Software Ini Merupakan Program Yang Berbasis Bitmap Dimana Bitmap Merupakan Sekumpulan Titik Dengan Tingkat Kerapatan Terutup Yang Kemudian Kita Kenal Dengan Istilah Pixel Ini Yang Harus Kali Pahami Ada Photoshop Atau Biasa Disebut Photoshop Adalah Perangkat Lunak Editor Citra Buatan Adobe System Yang Dikhususkan Untuk Mengeditan Foto Atau Gambar Foto Atau Gambar Dalam Pembentukan Sebuah EPEC Perangkat Lunak Ini Banyak Digunakan Oleh Photographer Digital Dan Perusahaan Iklan Sehingga Dianggap Sebagai Pemimpin Pasar Atau Market Leader Untuk Perangkat Lunak Oleh Gambar Dan Bersama Adobe Acrobat Dianggap Sebagai Produk Terbaik Yang Pernah Diproduksi Oleh Adobe System Versi Kedelapan Aplikasi Ini Disebut Dengan Nama Photoshop CS Atau Creative Suite Versi Versi 9 Disebut Photoshop CS 2 Versi 10 Disebut Adobe Photoshop CS 3 Versi 11 Adalah Adobe Photoshop CS 4 Dan Versi Yang terakhir 12 Adalah Adobe Photoshop CS 5 Dan Sekarang Ada CS 6 Mengenai Wilayah Kerja Adobe Photoshop CS 6 Kita Akan Membahas Adobe Photoshop CS 6 Menggunakan Adobe Photoshop CS 6 Ini Ada Interface Yang Termuka Dari Sebuah Program Aplikasi Pengolah Atau Pengedit Gambar Midmate Photoshop CS 6 Disini ada Bagian-bagiannya 1 2 3 4 5 6 7 8 Disini Nanti Kita akan Nelaskan Satu persatu Fungsi Dan Kegunaannya Ini Yang Pertama Menu Board Disini ada Satu Dua Nanti Kalau Tidak Cek Disini Ada Satu Yaitu Menu Board Merupakan Baris Menu Yang Bersih Data-Data Perintah Untuk Mengatur File Mengolah Layer Dan Dokumen Serta Berisi Perintah Untuk Memberi Efect Filter Dan Mengatur Tampilan Panel Pada Menu Board Pada Menu Board Terdapat Menu File Edit Image Layer Type Select Filter View Windows Dan Color Ini Juga Kita Lihat Disini Ada Untuk Perintah Minimize Untuk Menyumbungkan Layar Tampilan Sebuah Interface Adopt Photoshop Yang Kedua Yaitu Option Board Kedua Option Board Yaitu Merupakan Bagian Yang Bersih Sejumlah Tools Tombol Perintah Tools Yang Dapat Digunakan Untuk Melaksanakan Suatu Perintah Terbentuk Perintah Tersebut Menyesuaikan Dengan Tool Yang Terpilih Pada Panel Tool Box Ini Adalah Tool Kurang Jelas Kalau Kalian Sudah Install Nanti Kalian Bisa Langsung Coba Belajari Yang Ketiga Adalah Dokumen Board Menampilkan Dokumen Dokumen Yang Sedang Aktif Dalam Proses Editing Ini Nomor Tiga Yang Aktif Kalau Disini Ada Tombol Kerja Satu Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Yang Kita Sedang Kerjakan Itu Lembar Kerja Itu Dokumen Yang Empat Adalah Toolbox Ini Merupakan Sebuah Kotak Yang Menjadi Jumlah Tools Atau Tombol Perintah Yang Digunakan Untuk Mengelola Mengedit Mengatur Objek Yang Akan Dikerjakan Ini Fungsi Yang Paling Penting Di Toolbox Disini Toolbox Itu Next Yang Kelima Adalah Works Patch Works Patch Digunakan Untuk Mengubah Tampilan Photoshop Untuk Memudahkan Anda Bekerja Itu Nanti Ada Beberapa Tampilan Kalau Di Works Patch Itu Ada Nanti Pokoknya Kalian Coba Untuk Saat Ini Saya Untuk Memperkenalkan Saja Nanti Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Coba Langsung Dengan Aplikasinya Kita Langsung Buka Aplikasi Photoshop CS 6 Sekarang Kita Kalian Pahami Dulu Saja Next Time Di Tutorial Berikutnya Di Pertemuan Berikutnya Kita Langsung Terjun Sekarang Kita Pengenalan Dulu Biar Kamu Tidak Kaget Yang Kenam Panel Atau Palet Bagian Ini Berisi Informasi Tentang Dokumen Yang Sedang Aktif Jadi Nah Ini Sedang Aktif Ada Layer Layer Nanti Disitu Kondisi Kondisi Digunakan Untuk Memanipulasi Gambar Pengkomunikasian Layers Nanti Apa itu Layer Nanti Kita Akan Pelajari Tujuh Tujuh Yaitu Dokumen Windows Area Kerja Bagian Ini Menampilkan Lembar Kerja Yang Anda Gunakan Untuk Proses Editing Asing Dokumen Jadi Tampilan Layarnya Yang Kelapan Informasi Wall Ini Menampilkan Informasi Dokumen Yang Sedang Aktif Jadi Sedang Aktif Disini Tujuh Itu Menu Menu Dokumen Yang Kita Kerjakan Oke Kepertemuan Kali Ini Saya Rasa Cukup Nanti Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Langsung Bahas Menggunakan Aplikasi Photoshop CS 6 Nya Untuk Kali Ini Kita Hanya Pengenalan Apa Itu Bitmap Terus Pengenalan Dari Workplace Aplikasi Photoshop CS 6 Biar Kalian Lebih Paham Sebelum Terjun Lebih Jauh Jadi Basic Ya Kalian Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Jangan Lupa Absen Kalau Perlu Kalian Isi Kolam Komentar Di Channel Ini Silahkan Isi Kalau Ada Hal Yang Mau Pertanyakan Silahkan Danyakan Tulis Nama Jangan Lupa Kita Memang Kurang Paham Bisa Langsung Tanyakan Di Kolam Comment Nanti Kita Akan Sharing Mudah-mudahan Ada Pihak Keluar Juga Atau Orang Yang Bisa Menjawab Membantu Saya Menjawab Kalau Channel Ini Terbuka Untuk Keluar 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 Juga Bisa Menonton Kalau Sudah Saya Upload Ke Youtube Oke Terima Terima Hati Kesehatan Kalian Karena Kesehatan Itu Lebih Mahal Dari Segala Kalian Akhir Kata Saya Youtube Kowal Bila Topik Wahid Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.